Bisa terlihat perbedaannya Sahabat, hari ini saya mau sharing bagaimana cara kita mengetahui kandungan nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam pupuk organik cair yang selama ini sudah kita buat Jadi di depan ini sudah ada beberapa contoh pupuk organik cair yang saya buat di pekarangan ini Nah biasanya kan saya mengukurnya menggunakan alat ini TDS untuk mengetahui PPMnya Jadi ini alat yang biasa atau saya sudah pernah buat videonya Tetapi hari ini saya akan mengukurnya dengan menggunakan ini Menggunakan lampu Ya ini seperti senjata Di bagian ujung sini ada besi Dan di bagian sini ada lampu sebagai indikatornya nanti Redup dan juga terangnya seperti apa Dan di sini ada staker Nanti ini yang akan ke listriknya Dan di depan ini sudah ada beberapa contoh pupuk organik cair yang sampelnya nanti kita akan lihat Dan kita compare dengan menggunakan ini Apakah correct atau tidak Atau betulan terverifikasi atau tidak Dengan dua alat ini Ini biasanya saya gunakan untuk mengukur tingkat kesuburan tanah Jadi media tanam yang kita mau gunakan itu kita bisa ukur menggunakan ini Tetapi hari ini saya akan gunakan untuk mengukur nutrisi yang ada di dalam pupuk organik cair ini Dan saya sengaja mengambil video ini di sore menjelang gelap ya Supaya terlihat jelas nanti Saya akan mengambil sampel dari POC yang dari daun gamal Yang tinggi kandungan N Ini yang dari susu basi Sebelumnya yang sudah kita buat juga Ini dari kulit Pisang Kulit telur dan juga Bawang Jadi ada air juga Kita akan mulai eksperimennya Atau dicobanya Jadi indikatornya adalah Kalau lampu ini terang berarti Pupuk organik cairnya itu mengandung Atau kaya akan unsur hara Tetapi kalau redup atau tidak terlalu terang berarti tidak terlalu Bagus ya Atau tidak banyak unsur hara yang ada di dalamnya Sebelumnya saya akan colokkan dulu ya Ke listrik Hati-hati ya Ini hanya untuk jauhkan dari anak-anak Alat ini ya Dan yang pertama saya akan uji coba dengan ini Air Saya ambil video ini agak malam Jadi untuk kita bisa melihat ya Jadi ini yang dengan air Air biasa Saya akan perlihatkan Ya Ini yang dengan air biasa ya Jadi seperti ini Ya Oke Setelah itu saya cabut lagi Ya Dan saya akan lap bagian ujungnya ini Ya Memastikan dia kering ya Dan saya Colok lagi ke listrik Sekarang saya akan coba yang menggunakan Daun gamal Pupuk cair yang dari daun gamal tinggi akan Nitrogen atau pengganti urea biasanya saya sebutnya Kita akan lihat perbedaannya Ya Bisa terlihat perbedaannya Ya Jadi Ya Terang sekali ya Jadi ini yang dari daun gamal Kalau membuat Pupuk pengganti urea bisa menggunakan ini Ini berarti indikator Lampunya ini terang sekali Berarti Kandungan unsur hara di dalamnya Cukup bagus ya Ini POC yang dibuat dari Susu basi Ya Dari susu basi seperti apa Ya Apakah terang Benerang Seperti yang tadi Atau Redup ya Supaya sama angle nya Saya akan pindahkan di tempat yang tadi Ini yang sudah kita coba Terang sekali ya Terang sekali ya Ini yang dari susu basi ini Jadi Ini bagus sekali ya Berarti Kandungan unsur hara nya ini cukup Tinggi Yang ada di dalamnya Kalsium khususnya Dari susu basi Kulit pisang Kita akan lihat seperti apa Cukup terang ya Bagus ya Berarti Kandungan unsur hara nya cukup bagus Di dalam Cukup tinggi Ini kita Bisa lihat Cangkang telur Jadi itu yang dari Cangkang telur Ini yang dari Terang sekali ya Yang dari Cangkang telur Mantap ini Sahabat untuk memastikan kembali ya Jadi Kita akan ukur Kalau yang tadi Kita agak sulit Mendapatkan angkanya Karena indikatornya Hanya terang dan redup Nah ini saya mau coba pakai Mudah-mudahan Masih bisa terlihat Jadi Ini air Ini untuk mengukur PPM nya Jadi saya menggunakan TDS ini Jadi ini air ini kan 170 PPM nya ya Ini karena memang Netral Sekarang saya akan Ukur yang dari Ini yang dari Daun Gamal POC yang dari Daun Gamal Kita akan lihat Berapa PPM nya Masih terus jalan Ya berhenti di angka 1075 PPM di dalamnya PPM di dalamnya Berikutnya kita Coba Saya akan cuci dulu Dengan airnya Kembali ke POC yang dari Kulit telur Ini 1.465 1.465 1.465 Yang dari kulit telur Ini yang dari susu basi Ini yang dari Ada yang dari masing-masing 1482 terus dari kulit pisang 1922 dengan catatan ini tanpa campuran ya ini baru dari pupuk organik cairnya saja oke ya mudah-mudahan mudah-mudahan menginspirasi kita dan ya ini hanya memastikan kepada sahabat semua bahwa setiap pupuk organik cair yang kita buat itu ada kandungan unsur hara di dalamnya ya besar kecilnya ya dan senyawa yang kita butuhkan kita bisa sesuaikan dengan tanaman yang kita punya lambat memang iya tidak secepat kimia tetapi yang pasti lama-kelamaan kita tanah kita itu kalau sudah kembali subur itu tidak perlu pemupukan lagi karena sudah apa itu namanya sumikroba sudah hidup bagus unsur hara tanahnya sudah sehat teksturnya sudah bagus ya jadi tanaman tidak bergantung kembali kepada kimia sintetis mudah-mudahan ini menginspirasi kita jadi ini hanya memastikan saja karena ada yang meragukan pupuk organik yang kita buat selama ini ya saya Julianto Samosir channel rumah kebun organik sampai ketemu di video-video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati